Intro Intro selamat menikmati sinematik instagram rails ya kita pakai lagu dj kanan kiri teman teman bisa duntut lagunya di deskripsi bawah yang sudah saya sediakan oke kita langsung aja pakai aplikasi cap card pertama karena kita akan menciptakan efek cyberpunk pada video yang akan kita jadikan efek nanti ya kita buka cap card nya kemudian new project kita cari video mentahannya yang akan mau kita bikin efeknya ini ya ya videonya ini oke saya potong dikit bagian ini setelah itu aku pilih efek kemudian body effect saya hidupkan dulu wifi nya karena cap card harus butuh paketan data atau wifi untuk mengambil efeknya kemudian setelah body effect teman teman pilih decoration disini ada cyberpunk 2 atau cyberpunk 1 paling bawah saya pakai cyberpunk 1 jadi seperti ini kita putar ya ini efeknya cyberpunk 1 jika sudah teman teman export kita keluar masuk ke aplikasi can master ya kita ke aplikasi can master ya ini aplikasi can master teman teman pakai video frame 9 banding 16 ya ini saya sudah pakai template nya ini adalah video 9 banding 16 dan saya sudah bikin kita akan review atau ulas bagaimana saya membuat efek efek serta transisi untuk DJ kanan kiri total video ini adalah 29 ya 29 frame cuman kalau teman teman punya 20 video footax gak apa-apa diseling selingin aja intinya totalnya kita bermain di 29 footax oke disini teman teman bisa lihat di bawah deskripsi disitu ada transisi transisi dan efek transisi yang sudah saya kasih ada transisi 1 sampai 28 disitu ada transisi 01 00.01.9 titik titik berapa gitu ya sama ada transisi namanya dan durasinya itu maksudnya seperti ini teman teman perhatikan tanda biru ini ya tanda biru titik ini adalah titik transisi yang saya berikan atau rumusnya yang saya berikan di bawah jadi ada 00 01.936 nah ini disitu dicocokkan di bawah itu adalah metode yang saya terapkan jadi teman teman tinggal masukkan aja video footax nya 29 tadi kemudian setelah video masuk teman teman potong potong bit nya sesuai dengan deskripsi yang saya kasih di bawah ya transisi 1 transisi 2 mengikuti laju angka angka yang sudah saya berikan kemudian setelah semua sudah baru teman teman masukkan transisinya contoh transisi 1 disitu ada 01.936 kemudian transisinya adalah chromatic zoom teman teman pilih chromatic zoom nah ini chromatic zoom kemudian chromatic zoom ada pilihan 02.01.03 disitu saya tulis 02 durasi 0.2 nah ini durasi bawahnya ya jadi seperti itu pembacaan rumus yang saya kasih di bawah jadi teman teman ikuti setelah teman teman ikuti perhatikan efek biru yang saya kasih ini ini adalah stellar aurora ini ada di bagian overlay kita hapus dulu jika tidak ada efek maka hanya akan ada biasa seperti ini ya akan ada biasa seperti ini saya kasih layer overlay kemudian saya pakai stellar aurora 2 saya pilih yang paling atas ini nah ini ya setelah sudah saya atur ya teman teman saya atur alpha opacity sepertinya kecerahannya saya atur saya atur saya sesuaikan nah jadinya seperti ini saya atur di bagian pinggir ya jadi dia akan akan berwarna stellar keumbu-umbuan teman teman bisa atur atur lain posisinya berada dimana jadi seperti ini nah seperti itu ya terus saya potong di bagian ini kalau masih belum pas atur lagi modal alpanya sesuaikan nah ada ada kayak keunggungannya ini ya efek dari stellar aurora 2 di overlay kalau teman teman belum punya teman teman bisa download ya pada game master nya ya kemudian transisi transisi yang lainnya teman teman ikuti aja sampai ada transisi 28 totalnya terus aja teman teman ikuti kemudian waktu berada di sini teman yang zoom seperti ini nah waktu di yang kanan kanan kiri saya ada efek zoom perhatikan nah seperti ini ya ini bukan saya bermain keyframe tidak tapi saya akali teman teman klik videonya kemudian pilih klip graphics disitu saya pakai cam motion yaitu zoom out ada zoom in atau zoom out saya pilih zoom out ya seperti ini jadi nanti videonya akan memberikan kesan efek seperti nge-zoom ke keluar atau zoom ke depan jadi tinggal teman teman pilih zoom out atau zoom in jadi seperti ini nah seperti itu ya teman teman efeknya setelah itu kita akan terus pergi ini transisi teman teman bisa lihat ya di deskripsi bawah saya saya pakai transisi apa aja ini contoh ini transisi speed speed blur ya speed blur di 02 dan disini 02 ya ini ini durasinya dari transisi ya ini 01 02 03 kalau 05 sama 1 ada titiknya tapi kalau 01 02 tidak ada jadi teman teman perkirakan aja sendiri it's 02 nah seperti itu sudah sebenarnya tidak ada banyak hal yang membingungkan untuk bermain kenmaster karena memang kenmaster sangatlah mudah kalau kita pakai keseringan nah ini ada ya lagi nah itu ngezoom ngezoom saya pakai clip graphic zoom in cam motion zoom in jadi seperti ngezoom seperti ini nah disini baru teman teman masukkan video cyberpunk yang sudah dibuat di cap cut tadi tadi awalnya itu tidak ada efek ini nah tadi hanya efek cyberpunk seperti ini teman teman ya kemudian saya tambah layer overlay disini saya bermain illusion illusion pilih yang warna ini ya nah seperti ini kemudian ini saya sesuaikan saya sesuaikan sampai seperti ini ya kemudian saya pilih blending atau pencampuran kemudian screen nah nah ini saya atur teman-teman saya atur sedemikian rupa untuk pas supaya pas efeknya nah sudah pas seperti ini ya sudah terlihat bagus atau rapi nanti saya rapikan sedikit lagi kemudian saya pertebal lagi dengan menduplikat aku aku potong dulu disini efeknya saya cukupkan di satu video cyberpunk ini aja nah setelah itu aku duplikat biar kesannya tebal efeknya nah sudah tebal seperti ini jadi aku putar ini nah seperti itu ya teman-teman jadi atur-atur aja gimana rapinya yaitu efek cyberpunk pada aplikasi capcut kemudian efek illusion pada aplikasi can master ya setelah sudah baru terus lanjut tidak ada apapun lagi hanya teknik transisi yang sudah saya berikan di deskripsi bawah ya setelah itu terakhir baru saya bermain solid color untuk menutup covernya ya hits ngeblank ini ngeblank coba iya aplikasi can master saya ngeblank oke jadi cukup sekian saya bermain can master ya itu adalah review atau tutorial yang saya berikan kepada kalian cukup simple bukan kalian tinggal lihat deskripsi di bawah rumusnya transisinya dan efek efek yang saya punya disini apa aja kalian bisa tiru atau ikutin atau teman-teman bisa bikin efek lainnya jadi selamat mencoba tutorial dan review dari saya menggunakan can master di cinematic kanan kiri bye bye salam dari saya bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati